OPPO baru saja merilis smartphone Selfie Export ketiganya tahun ini. Peluncurannya dilakukan secara serentak di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Selfie Export F1S datang dengan paket penjualan khas OPPO. Kotak penjualannya terlihat cukup eksklusif dengan adanya tekstur kotak-kotak yang bisa dirasakan dengan tangan. Di dalamnya Anda akan menemukan kabel data dan charger, earphone, manual book, serta jelly case transparan. Di bagian belakang kotak penjualannya, OPPO memajang 4 fitur unggulan dari F1S, yaitu kamera depan 16MP, sensor sidik jari, RAM 3GB, serta bodi yang ramping dengan ketebalan 7,3mm. OPPO F1S bisa dibilang adalah perpaduan antara OPPO F1 dan F1 Plus. Layarnya berdimensi 5,5 inci dengan resolusi 720p. Bodinya masih terbuat dari bahan metal. Tidak seperti OPPO F1 yang punya sudut cenderung kotak, OPPO F1S terlihat lebih luas dengan sudut-sudut lebih melengkung. OPPO F1S memang lebih mirip F1 Plus secara penampilan. Smartphone ini tersedia dalam pilihan warna gold dan rose gold. Selain sama-sama berlayar 5,5 inci dengan kaca 2,5D, OPPO F1S memiliki tombol fisik home. Tombol ini juga berfungsi sebagai sensor fingerprint yang sangat cepat dan akurat. Menyandang gelar selfie expert, OPPO F1S datang dengan duet kamera depan belakang beresolusi tinggi. Konfigurasi kameranya sama seperti F1 Plus, yaitu 13MP di belakang dan 16MP di depan. Bagi pecinta selfie, OPPO menyediakan fitur Beautify dengan 7 tingkatan efek yang bisa diatur. Fitur penunjang seperti Voice Shot atau Palm Shot juga bisa digunakan untuk memudahkan proses memotret. Untuk memotret selfie di tempat gelap, Anda bisa menggunakan fitur Screen Flash. Lanjut ke bagian hardware, ada prosesor Octa-Core MediaTek MT6750, 1,5GHz, dan GPU Mali-T860 untuk mengolah grafis. CPU dan GPU tersebut ditemani RAM 3GB serta storage yang cukup lega dengan kapasitas 32GB. Kapasitas baterainya juga tergolong besar, bahkan lebih besar dari OPPO F1 Plus, yaitu 3075mAh. Jika ingin tahu lebih lanjut bagaimana pengalaman kami saat menggunakannya, termasuk saat menguji performanya, nantikan video reviewnya yang sedang kami siapkan dalam beberapa hari ke depan. Stay tuned!